Kalau misalnya Pak Jokowi secara aktif, cava-caava untuk kemenangan Ganjar, seperti kemarin di PDIP, kan nggak kontroversi. Karena memang beliau PDIP, Pak Ganjar PDIP, Bu Mega Ketua Umum PDIP. Dan kita melihatnya itu sebagai kewajaran dan memang harus begitu dong. Kalau presidennya nggak populer, nggak bisa menyelesaikan persoalan kayak gini. Tapi karena presidennya populer, maka kebijakan yang bersifat dilematis dan susah dilakukan. Ini bisa dilakukan. Pak Jokowi pada saat G20 kan bagus sekali menjadi jembatan. Jadi semua, baik dari Rusia maupun Amerika, maupun negara yang terwakili oleh Global South, itu kan senang banget dengan peran Indonesia dan Pak Jokowi. Karena diplomasinya itu canggih. Tapi kalau Pak Prabowo kemarin di Singapura pidato kayak gitu, itu merusak lagi diplomasi. Kemarin Pak Prabowo baru di Singapura sudah di pro-kontra. Kontroversi lagi. Diplomasi nggak boleh seperti itu. Halo Pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini, saya kedatangan senior saya sebenarnya. Bos saya lah. Mas Rizal Malarangan. Mas Rizal Malarangan. Dan mungkin Pemirsa Cokro TV udah akrab juga ya dengan wajahnya. Karena memang kita tahu semua bahwa Mas Rizal ini dikenal juga sebagai seorang politisi dulu mungkin ya. Sekarang masih lah ya. Politisi dari Partai Golkar. Dan juga di 2019 sampai sekarang itu menjadi Jokowar Sejati. Gojo, gojo. Gojo. Golkar Jokowi. Lewat Golkar Jokowi. Nah, tapi kalau saya lebih mengenal Mas Rizal Malarangan atau saya biasa akrab memanggilnya Mas Celi, itu sebagai Direktur Eksekutif Freedom Institute yang sama-sama, saya juga ikut membangunnya bersama Mas Celi. Dan masih perpusakan umum sampai sekarang masih jalan terus. Ya, betul. Jadi Pemirsa Cokro TV kalau ingin belajar, membaca dengan buku-buku yang sangat lengkap, ada politik, sosial, dan sasra dan lainnya, itu di Perpusakan Freedom Institute. Sampai sekarang masih ada di Wisma Bakri ya. Kuningan. Wisma Bakri Kuningan. Nah, tentu saja kita nggak akan ngobrol soal itu nih Mas Celi ya. Mas Rizal, kita ingin ngomong soal yang lagi rame. Kalau di Cokro TV itu temanya senang soal politik. Siap, siap. Penontonnya itu kalau ngomong soal politik itu langsung kayak dapet. Wah, gitu. Nah, kita tahu bahwa Mas Celi juga kan mengikuti dan tentu memantau setiap perkembangan dinamika yang terjadi dalam politik kita. Khususnya kan sebentar lagi kita akan menjelang pilpres yang dijadikan primadona dalam analisa politik sekarang ini adalah kan soal capresan. Dan juga sentral dari tokoh utama pencapresan ini adalah sosok yang bernama Presiden Jokowi. Kemarin kita lihat di Rakernas ya, Rapat Kerja Nasional itu kan Presiden Jokowi sudah menyatakan dengan tegas soal berani dan bernyali itu ya. Pemimpin yang berani dan bernyali itu kemudian oleh pendukung Ganjar Pranowo itu kan karena Pak Jokowi juga ngomong Ganjar Pranowo itu langsung, wah ini Ganjar Pranowo gitu kan. Sementara waktu yang dimusrah itu loh Mas Celi, karena nggak ada nama itu kan pendukung Prabowo kan udah GR duluan gitu. Iya, iya, iya. Itu juga ungkapannya berani dan... Betul, berani juga. Sebelum musrah sebelumnya, kalau nggak salah rambut perak. Rambut perak. Jadi terus-menerus tuh ada gimik-gimik kan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Nah, sebelum Rakernas kemarin juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi dengan mengundang beberapa pemimpin media masa dan juga konten kreator bahwa dia tegas bilang akan ikut cawe-cawe gitu dalam pilpres ini. Nah, Mas Celi ngeliatnya gimana nih? Ngeliat berbagai macam merentetan peristiwa politik yang tadi saya sampaikan itu. Baik, baik. Terima kasih dong. Sebenarnya saya kesibukan utamanya sekarang nulis buku lagi, nulis buku. Oh iya, benar-benar. Winston Churchill, Dabab 9 kan. Jadi, tetapi ya tak terhindarkan. Nanti kita juga akan ngobrol soal itu, Mas. Tak terhindarkan. Memang, apa namanya, harus mengikuti. Apalagi yang terakhir-terakhir ini kan belok kiri-kanannya agak banyak nih politik Indonesia dan saya kira dilemika biasa dalam demokrasi, walaupun beberapa catatan ya. Memang, tadi kalau balik ke tadi bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah yang berani dan... Bernyali. Bernyali itu salah satu kriteria, salah satu. Bernyali dan berani gitu mengambil resiko. Nah, kebetulan saya kan banyak melihat sejarah, membaca filosofi politik, memang sangat penting. Tetapi, ada dua kriteria lagi atau dua hal lagi yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin yang berhasil lah ya, yang baik dan ideal. Selain berani dan bernyali, berani untuk mengubah sesuatu yang perlu diubah. Itu penting keberanian. Ada sesuatu yang harus didorong, itu perlu. Tetapi juga kadang-kadang kan ada kenyataan yang mungkin kalau toh bisa diubah, ubahnya itu panjang dalam generasi, dalam hitungan dekade. Sehingga elemen kedua seorang pemimpin adalah juga kesabaran menerima kenyataan dan mendorong secara bertahap. Itu jadi yang satu perlu keberanian untuk mengubah sesuatu yang harus diubah, tetapi juga kadang-kadang dibutuhkan kesabaran untuk menerima kenyataan yang tidak mungkin diubah seketika. Nah, ketiga, yaitu persyaratan ketiga yang paling bagus adalah kearifan untuk membedakan yang pertama dan yang kedua. Untuk membedakan yang mana yang butuh keberanian, yang mana yang butuh kesabaran. Kearifan. Itu kearifan ya. Itu kearifan. Nah, kalau kita pakai itu, artinya ini kan, kita senang bahwa kalau kita lihat capres-capres yang muncul, tokoh-tokoh, ini pelanjut Pak Jokowi ya, artinya penerus generasi kemimpinan Indonesia kan nggak boleh, cuma satu dua generasi, tetapi kan kita harus lihat secara berkesedambungan. Tokoh-tokoh yang tampil ini kan membesarkan hati lah. Artinya dari manapun kita berasal. Saya dari Golkar tentu saja mendorong Pak Erlangga dan memprioritaskan supaya beliau mendapat tempat yang bagus karena dengan kualifikasi yang sangat bagus. Tetapi kita harus lihat secara keseluruhan sebagai bagian dari Indonesia kan bahwa ada tokoh seperti Ganjar Pranowo, latar belakangnya kira-kira sama dengan Pak Jokowi ya dari keluarga sederhana. Kalau Pak Erlangga tadi kan dari bagian dari Golkar, teknokratik, terdidik, sangat bagus, dan juga dari keluarga yang memang sejak sebelumnya di pertengahan sampai akhir Orde Baru termasuk dalam lapisan kemimpinan. Nah, jadi itu kan variasi. Kemudian ada lagi misalnya seperti Erick Thohir, perusahaan yang baik dan berhasil. Bahkan saya kenal Anies Baswedan sejak aktivis, mahasiswa di UGM, dia juga orang yang baik, orang yang terdidik. Dan ini suka apa nggak suka kalau kita lihat pada survei sekarang, kan dia dipilih kurang lebih 20 persen, berangkat 18 persen. Nah, pemilihnya ini kan juga lakai di Indonesia. Artinya kalau kita kembali ke tadi Pak Jokowi cawe-cawe atau apa itu kan wajar, tetapi melihatnya dalam perspektif bahwa Pak Jokowi ini kan kepala negara dan kepala pemerintahan. Semua komponen Indonesia harus dipayungi oleh Presiden secara baik dan secara adil. Itu kan prinsip yang baik dalam negara. Tentu saja, kan ini kontroversi nih. Dan Presiden sendiri berkata bahwa, look, ini kan yang saya maksudkan adalah kalau terjadi riak dan gelombang. Kan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi, hukum, keamanan, ketertiban itu pantas wajar. Tetapi memang harus kita lihat dari sudut pandang mana. Ini kan kontroversinya itu kan karena ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Orang bisa menginterpretasikan maunya seperti apa. Kalau misalnya Presiden mendukung kandidat tertentu, kita kasih contoh di Amerika lah waktu Hillary lawan Trump. Kan Presiden Obama kan kampanye aktif buat Hillary. Dan itu tradisi yang biasa gitu. Memang catatannya adalah di Amerika itu pada saat Obama atau Trump atau Biden sekarang, seluruh kabinetnya itu kan dari partai yang sama, dari partai demokrat. Dia kan satu dia. Enggak koalisi seperti di Indonesia ini. Bukan tujuh partai atau enam partai. Nah, problematiknya dengan kita, karena kan Pak Jokowi adalah pemimpin pemerintahan di mana kabinetnya berisi berbagai macam, enam sampai tujuh partai yang berbeda. Kalau misalnya Pak Jokowi secara aktif, cawe-cawe untuk kemenangan Ganjar, seperti kemarin di PDIP, kan enggak ada yang, enggak kontroversi. Karena memang beliau PDIP. Pak Ganjar PDIP. Bumega Ketua Umum PDIP. Dan kita melihatnya itu sebagai kewajaran dan memang harus begitu dong. Kemarin problemnya adalah pada saat kelihatannya ada kebuka interpretasi bahwa Pak Jokowi bukan hanya itu. Tetapi juga partai lain atau koalisi partai lain atau bahkan akhir-akhir ke Pak Prabowo atau ke Pak Dana itu, itu mendatangkan problematik atau kabut dalam pemerintahan karena kan Golkar bilang, kenapa bukan kita? Pan bilang, kenapa bukan kita? Cak Imin bilang, kenapa bukan kita? Jadi kan beda dengan Presiden Obama atau Biden pada saat dia kampanye buat Hillary, itu kan kabinetnya biasa aja, semuanya partai yang sama. Nah kalau di sini kan jadi ada semacam kabut. Nah karena itu yang saya sering katakan kalau kita bicara sama teman-teman, minta pendapat saya, rasanya sih, kalau kita boleh memberikan pendapat, bagusnya pemimpin pemerintahan terutama seperti Pak Jokowi, jangan, ini kan kita tinggal satu setengah tahun pemerintahan beliau, jangan masuk ke dinamika keparteian dan pencapresan seperti itu, karena itu bisa mengalihkan fokus, kan kemarin hampir satu bulan itu kontroversi, itu bisa mengalihkan fokus pemerintahan dalam menyelesaikan masa akhirnya dengan baik. Kan ini psikologinya satu setengah tahun itu panjang loh menjadi Presiden, itu masih banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah menjelang akhir masanya seorang Presiden itu seperti seorang pilot pesawat, mau mendarat pesawatnya lebih lambat, sehingga landingnya soft landing, smooth. Ataukah Presiden itu mengakhiri masa jabatannya di putaran terakhir seperti seorang pembalap atau pelari. Kan justru di putaran terakhir, gaspol kalau kita kamarnya dulu. Apakah satu setengah tahun setengah mendatang ini Presiden Jokowi bagusnya gaspol untuk kemajuan Indonesia, pembangunan yang sudah dimulai dengan sangat bagus, diakhiri dengan sangat bagus, tanpa mengurangi kecepatan, kalau boleh nambah kecepatan sebagaimana seorang pembalap. Nah, ini kan membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan upaya terus-terus untuk satu setengah tahun terakhir ini, apapun yang dilakukan partai-partai untuk menyiapkan diri pada pemilu 2024, nggak boleh mengganggu ini. Kan itu? Nggak boleh mengganggu prioritas. Prioritas sebagai kepala pemerintahan dong, untuk menyelesaikan masa baktinya dengan sangat baik. Dan ini potensinya besar sekali. Banyak hal yang harus dilakukan, masih bisa dilakukan, belum tentu selesai dan nggak perlu selesai tahun 2024, tetapi karena programnya bagus, desainnya bagus, siapapun jadi presidennya akan melanjutkan. Sehingga nggak perlu khawatir siapa nih orangnya yang melanjutkan saya. Tetapi by system akan dilanjutkan. Karena dia program yang bagus, misalnya jalan tol di Jawa selesai, kan nggak mungkin diubah. Nggak mungkin menjadi mangkrak. Menjadi mangkrak. Tol Sumatera yang bagus. Kemudian saya lihat kereta cepat sudah, ini LRT di Jakarta kan sudah hampir jalan. Itu bagus sekali. Dan itu perlu ditambah lagi, diteruskan lagi. Kereta cepat ke Bandung. Oke, tetapi yang paling penting kan kereta cepat ke Surabaya sebenarnya. Di Pantura, karena itu kan pusat kegiatan ekonomi. Dan itu kan juga, kalau diletakkan fondasi awalnya oleh Pak Jokowi, sekarang dalam sisa waktu, itu dampaknya kan 50 tahun ke depan. Dan masih banyak lagi. Program bakti yang sekarang ini sedang bermasalah kan. Karena ada problem, kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kan tujuannya untuk pemerataan digital dan juga kesatuan Indonesia dalam cara baru. Kalau dulu Pak Lapa kan satelit. Sekarang kan Pak Jokowi pengen digital connection yang cepat buat seluruh Indonesia. Nah, salah saat di daerah-daerah tertinggal kan itu tugasnya program bakti dengan main coin vote. Tapi sekarang kan lagi ada gejolak. Sehingga kalau objektifnya itu kan ada teknologi baru. Yang ada SpaceX, ada Starlink, ada kerjasama dengan PT Telkom Indonesia untuk bisa mewujudkan cita-cita itu dengan cepat tanpa pembiayaan yang mahal dari pemerintah. Nah, yang gini-ginian kan perlu dipikirkan. Yang gini-ginian ini perlu sebagai seorang pemimpin pemerintahan, fokusnya jangan berubah. Nah, kalau terlalu cawe-cawe dalam pengertian tadi, bermain di wilayah yang sebenarnya wilayah ini nggak mungkin dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam pengertian begini. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Di KPU kalau pendaftaran capres, cawapres, KPU akan lihat tanda tangan Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai. Dari parpolnya. Dari parpolnya. Ini game mereka. Jadi, bagi saya lebih bagus fokus ke wilayah yang memang masih sangat amat panjang. Satu setengah tahun kan jadi presiden panjang dong. Jadi, lebih bagus di situ. Sementara, tentu saja, karena dukungan Pak Jokowi kan tinggi sekali untuk seorang presiden yang sudah delapan tahun. Itu kan salah satu rekor dunia lah ya. Kalau kita lihat Biden kan cuma 40 persen. Atau presiden di Eropa itu kan, ini sangat tinggi. Itu bisa dilakukan pertama, sebagai modal untuk menyelesaikan berbagai dilema pembangunan selama ini. Seperti pengurangan subsidi minyak kan, walaupun sekarang tidak lagi mendesak, tetapi akan lagi mendesak. Jika harga minyak berfluktuasi, kan itu bisa diselesaikan sekarang dengan modal kepercayaan yang begitu besar. Kalau presidennya nggak populer, nggak bisa menyelesaikan persoalan kayak gini. Tapi karena presidennya populer, maka kebijakan yang bersifat dilematis dan susah dilakukan, ini bisa dilakukan. Jadi justru itu bisa menjadi momentum untuk Jokowi untuk melakukan atau menyelesaikan kebijakan-kebijakan atau program-program yang sebenarnya belum dia bisa selesaikan. Justru gaspolnya bisa sekarang ini. Satu setengah tahun pada saat orang sibuk ke pemilu, beliau punya modal besar sebagai kepala pemerintahan. sekarang dengan kepuasan saya lihat terakhir berapa? 82 persen. 80 persen lebih. Itu jangan digunakan untuk cawe-cawe dalam pengertian politiking kepartean. Menurut saya ya, lebih bagus digunakan sebagai modal menyelesaikan dilema-dilema kemajuan dalam tingkat kebijakan konkret yang pasti selalu terjadi dan hanya mungkin dilakukan oleh pemerintah yang populer. harus diakuin oleh kawan dan lawan bahwa pemerintahan Pak Jokowi pemerintahan populer. Nah ini kan modal besar. Tinggal mau diapakan. Ini lah kira-kira... Tapi katanya Mas Dali, justru ada pertimbangan begini. Kalau misalnya Jokowi ini nggak ikut cawe-cawe dalam penentuan siapa pengganti atau penerus dia nanti, itu yang dikhawatirkan program-program atau kebijakan Jokowi yang selama ini sudah dia lakukan, itu khawatirnya itu tidak... Kebijakan kalau memang bagus dan kuat akan diteruskan oleh siapapun yang memimpin. Itu yang pertama. Jadi kita kelanggengan itu kan bukan by person tapi by system. By system ya. Kalau idenya kuat, programnya kuat, memang dibutuhkan oleh masyarakat, itu kan dengan sendirinya dia akan langgeng. Dia akan teruskan. Iya kan. Apa namanya, misalnya sekarang kan IKN sudah diputuskan, sudah undang-undang. Tetapi jangan lupa bahwa kota-kota besar Indonesia, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, semua kota besar kita kan juga tumbuh dua pesat dalam 20 tahun terakhir dan infrastruktur dalam kotanya sudah tidak mampu menampung kecepatan pertumbuhan yang selama 20 tahun. Sehingga kalau siang-siang Anda kemana-mana di tengah kota besar itu pasti macetnya minta ampun. Macet, ya. Iya kan. Bahkan nggak usah kota besar Bali lah. Bali di jalan tolnya enak banget. Begitu keluar tol, kita dari seminyak ke Canggu atau dari di Uluwatu sejam, satu kilometer bisa sejam. Itu kan, ini masalah kebutuhan pembiayaan. Nggak bisa daerah membiayai seperti itu. Jadi kalau kita punya uang 500 triliun, kita kasih 20 triliun ke sekian 20 kota-kota ini untuk menyelesaikan infrastruktur di dalam kota masing-masing, itu bagi saya jauh lebih bagus dari segi kemajuan, pemerataan dinamisme ekonomi kita. Jadi ini kan perlu desain awal. Kalau beliau mendesain ini, bagaimana perencanaan nasional terhadap 20 kota terbesar Indonesia untuk berkembang lebih cepat lagi, mampu menjadi kota kosmopolitan, megapolitan dalam dua dekada ke depan, ini kan dahsyat banget pengaruhnya. Legacy by system ya. Nah wajar saja, tentu saja ada keraguan bahwa aduh siapa nih. Ya disitulah perlunya kita percaya pada kedaulatan rakyat. Rakyat, bukan kita. Bukan individu, rakyat yang akan menentukan siapa yang ingin mereka berikan mandat untuk memimpin mereka. Kita harus logowokan. Kalau kita mau ngatur semuanya, mau semuanya dibawa kendali, bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa. Kan kita harus, Pak Jokowi sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus, 10 tahun. Sekarang fondasinya luar biasa ya. Fondasinya diteruskan. Siapapun lah, ada-ada bangsa terbaik, Pak Ganjar kan, bagus sekali. Pak Prabowo ada, ada Pak Erlangga, ada Pak Errik, ada Pak Anies. Ini kan putra-putra terbaik. Ada beberapa lagi Cak Imin kan. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Nanti rakyat di Indonesia dong, yang pada akhirnya mengatakan, ini deh yang mimpin kita, kita dukung lagi seperti kita mendukung Pak Jokowi kan. itu kita berpikir pada dataran kenegaraan dan kemimpinan pemerintah nasional. Kira-kira idealnya seperti itu. Idealnya ya, manusia biasa tentu saja punya berbagai apa ya. Ya itu kita wajar ya, tapi kan dalam momen-momen tertentu perlu lah. Ini kan kita Golkar Jokowi nih. Kita gojo kan. Kita saling mengingatkan, saling apa. Karena ini masa-masa kritis. Kalau terlalu terbawa ke politik kepartaian praktis, yang wilayahnya partai, tentu saja partai yang dipilih Pak Jokowi senang banget. Ya, artinya kalau PDP wajar ya. Itu tidak ada yang akan keberatan. Tapi di luar itu kan orang bertanya, kenapa bukan kita? Cemburu lah. Iya kan? Ada yang cemburu. Nah, masalahnya kan pemerintahan ini kan bareng-bareng. Kan? Sementara kekuasaan itu, kalau pemilihan namanya Zero-Zam. Enggak ada yang nomor dua. Yang ada cuma memenang dan jadi presiden. Yang kalah gak jadi apa-apa loh. Artinya dalam pengertian itu, memang agak sedikit pelik. Nah, karena itu butuh touch. Kalau toh mempengaruhi di belakang layar barangkali, itu wajar dan sepeduhnya tidak akan mendatangkan gejolakan. Masalahnya kalau dia sudah terlalu eksplisit, dia menjadi bagian teater politik, pasti akan mendatangkan kontroversi. Dan fokus, fokus jadi gak jelas nih. Jadi kita mau dukung yang mana nih? Kita mau dukung pemerintahan, kita mau dukung kemajuan Indonesia dalam bentuk kebijakan, atau kita lagi bermain dalam ayunan politik yang belum pasti. Kan jadi sayang waktunya terbuang dengan percuma. Tapi mungkin juga ada kayak semacam yang kekhawatiran itu timbul dari Jokowi. Itu kan mungkin, ini saya ngelihatnya ya, dan dari beberapa orang juga ngelihatnya, kayaknya Jokowi itu ada kayak ya takut gak diteruskan tadi, takut program-programnya gak jalan, kemudian mangkrak, dan lain-lain. Karena mungkin dia pernah punya pengalaman waktu di Jakarta misalnya. Kalau misalnya tidak dijaga, itu kan khawatir seperti itu. Jadi bukan pada, ya mungkin sistem udah jadi. Kayak misalnya undang-undang IKN nih. IKN nih udah ada undang-undang. Tapi mungkin saja ketika misalnya dia tidak setuju, atau si penerusnya itu tidak konsen ke situ, kan undang-undang itu bisa diubah. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas. Yang kita gak boleh sebarang ubah itu kan konstitusi. Kalau konstitusi itu kan boleh diubah, tapi kan persyaratannya ketambangan. Banyak sekali, kompleks. Karena dia hukum dasar. Kalau hukum itu kan begini, kalau program itu kuat, idenya kuat, dan dibutuhkan, dan masyarakat Indonesia lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi merasa memang itu bagus banget, kan gak usah Pak Jokowi khawatir, kan itu akan diteruskan. Tetapi kalau kurang kuat dan terkesan dipaksakan awalnya, ya sekarang boleh aja orang bilang, siap Pak, saya akan lanjutkan. Tapi kan siapai juga yang jamin. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi pada akhirnya, pada akhirnya, by merit, kalau dia memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, lima tahun ke depan, kalau dia memang terbukti, dibangun dan memukau, orang tertarik, orang berduyun-duyun, ingin berpartisipasi, itu ya gak usah dikhawatirkan, dia akan jalan. Tetapi kalau dia fondasinya lemah, misalnya dalam soal argumen pemerataan, bagi saya pemerataan itu lebih mengembangkan kota-kota besar Indonesia, memberikan mereka dana 10, 20, 30 triliun untuk membangun jalan lingkar dalam kota, membangun sabwe juga seperti Jakarta atau jalan susun, itu bagi saya untuk kota-kota besar Indonesia Timur, kota-kota besar di Sumatera, di Jawa, Bandung coba lihat, kalau macet bisa bergerakan dalam kota. Kalau itu semuanya dibangun bareng-bareng dengan konsep yang kuat, bagi saya sih itu jauh lebih berguna. Kedepan, tapi kan kita harus fair, kalau memang rakyat mengatakan itu begitu, ya dengan undang-undang pertahankan lanjutkan, siapapun presidennya akan ikut kok. Ini kan, jadi yang kita lihatlah kemanfaatannya, bukan orangnya. Kalau orangnya, come on, itu hak rakyatlah yang menentukan siapap presidennya. Kita boleh mempengaruhi, tapi kan dalam batas-batas dan koridor yang yang boleh dan pantas untuk dilakukan. Mempengaruhi dari belakang, tidak ada yang keberatan saya kira. Tetapi manakala itu terlalu eksplisit dan dimainkan dan hanya mendatangkan kontroversi rame saja berdebat isu yang perlu diperdebatkan jadi tidak diperdebatkan atau kabut tentang apa yang mau dilakukan sesungguhnya, itu terlalu tebal kan jadi sayang. padahal pembalap nih, etabat terakhir, ini harus gaspol. Iya kan? Kepada semua orang yang membantu beliau harus ditekankan. Eh, janji beliau ini presiden 10 tahun, bukan 8 tahun, terus 2 tahun, cuma berdebat yang tidak jelas. Tetapi 8 tahun menjamin kemajuan Indonesia. Itu saya kira kalau selesai dengan baik, itu akan dilanjutkan sebagai legasi. Tentu saja kita kan tidak bisa berharap bahwa semua 100% yang kita lakukan baik. Tidak bisa berkata bahwa 100% yang kita lakukan dilanjutkan oleh presiden yang saya bantu lahirkan. Itu kan, kalau kita berharap seperti itu, dan saya kira Pak Jokowi juga tidak berharap seperti itu kan sebenarnya. Yang beliau mau katakan, jangan sampai ada riak, jangan sampai ada yang membatalkan konsensus-konsensus dasar nasional. Nah, itu saya kira kita semua bilang hormat dan amat sangat mendukung. Nah, tadi kan bilang ini sudah 8 tahun pemerintahan. 8 setengah tahun. Jadi tinggal 1 setengah tahun lagi kepemimpinan Presiden Jokowi ini berakhir. Dan kita lihat bahwa timnya ini kan Mas, karena tadi dibilang dari berbagai partai, jadi bukan hanya misalnya PDB saja, tapi dari berbagai partai, itu kan juga yang pada mau mencalonkan, mau pada maju di Pilpres yang sehingga mungkin itu akan kemungkinan mempengaruhi dan justru akan mengganggu dari yang tadi dibilang oleh Mas Nelly yang seharusnya gaspol itu. Ya, makanya kan harus dipisahkan sebenarnya. Beliau sebagai kepala pemerintahan walaupun menteri ini ketua partai, tapi kan dalam kabinet kan dia bukan sebagai ketua partai, sebagai menterinya Pak Jokowi. Jadi misalnya Pak Prabowo kemarin pidato di mana itu Singcang Rila dialog gitu kan, terkesan bahwa dalam esensi pidato beliau yang mengusulkan referendum di Reservasi COVID-19 tapi dengan cara yang bertentangan dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya oleh PBB dan Indonesia ikut serta gitu kan, nggak boleh dong agresi diberikan pengesahan dengan yaudah, kalau Sumatera Utara diserang oleh kalau ya kalau oleh Malaysia misalnya yaudah ceasefire gitu kasih referendum deh orang di Medan mau ikut Malaysia atau mau ikut Jakarta kan ya nggak boleh gitu dong ya agresi ya agresi bilang kita anti agresi itu kan semangatnya dan Pak Jokowi pada saat G20 kan bagus sekali menjadi jembatan tanpa jadi semua baik dari Rusia maupun Amerika maupun negara yang apa ya terwakili oleh Global South itu kan seneng banget dengan peran Indonesia dan Pak Jokowi karena diplomasinya itu canggih persis apa namanya nggak terlalu nuntut secara substansi tapi mendamaikan memberi makanya kan pertemuan antara Biden sama Xi Jinping kan waktu itu kan jadi berita besar dianggap menyejukkan adanya komunikasi yang akrab yang ramah antara mereka berdua itu sendiri secara diplomasi bagus banget nah tapi kalau Pak Prabowo kemarin di Singapura pidato kayak gitu itu merusak lagi diplomasi jadi itu kayak mementahkan pada saat pada saat seperti itu Pak Jokowi harus berkata eh saya sebagai kepala pemerintahan semua menteri harus ikut kebijakan yang saya gariskan ini kan ini kan penting banget bahwa sebagai ketua mempartai misalnya Pak Prabowo atau siapa Pak Zul sebagai ketua umpan berpolitik kepartaian mencari capres di luar wilayah pemerintahan itu wajar dan harus tapi gak perlu gak perlu terlalu terlalu diidentikan dengan posisi kepemerintahan Pak Jokowi nah itu garis batas itu yang saya bilang tadi kearifan penting bukan sekedar keberanian kalau itu kearifan kesabaran kearifan untuk melihat dimana nih bedanya karena kita kan selalu begitu kan ada dualisme antara posisi di pemerintahan atau posisi di partai tapi dualisme itu bisa kita selesaikan dengan cantik dengan kearifan untuk membedakan kapan kita sebagai pimpinan pemerintahan kapan para menteri yang memang menjadi ketua umpan partai ini bertindak dengan baik sebagai ketua umpan partai mencari dan sekarang kan jangan lupa pendaftaran terakhir presiden itu ditutup 25 November jadi masih 5 bulan 6 bulan nih ke depan masih banyak belok-beloknya kan ya ini biar dinamikanya terpisah dengan dinamika pemerintahan itu kan ini kan masih panjang cerita nih jangan mau deklarasi sekarang ingat gak cerita Mahfud pengalaman Mahfud MD sudah pakai selagam menunggu tinggal nyebrang dari tes rate ke pelataran gak jadi juga diganti itu last minute nah yang last minute last minute itu akan terjadi tuh mungkin ya 23 November 24 November 17 November nah masih panjang nah dinamika ini biar berjalan sendiri jangan jangan mengaburkan fokus dunia pemerintahan yang sangat penting sampai 18 bulan ke depan pemilu pun gak boleh membuat pemerintahan berhenti kan di Indonesia dalam konstitusi kan gak ada lemdak sistem setelah pemilu pun siapa yang menang Pak Jokowi masih presiden sampai 20 Oktober 2024 dan masih bisa tanah tangan macam-macam sebagai presiden yang sah sayang kalau gak dimanfaatkan dengan baik gak ada yang namanya lemdak ya tadi berarti Mas Yeli ngeliat bahwa disitu dalam kasus yang di Shangri-La Prabowo itu gak ada yang namanya kearifan karena tidak bisa membedakan ya Pak Prabowo ini kan banyak dikritik akhirnya kan dengan mengusulkan apa yang dia usulkan kan dia bilang ceasefire resolusi konflik 15 km dari titik tengah kemudian di daerah Donbass sampai Odessa itu sampai Crimea bikin referendum itu kan sama itu kan usulnya Rusia kalau kritik terhadap Pak Prabowo itu kan yang mau diinginkan oleh Putin dan menjadi landasan agresinya ya kan makanya Ukraini menolak kan ya dong kalau masuk di Sumatera Utara terus dari Selatan duduki de facto terus orang dari Selatan bikin referendum ya gak bisa kedaulatan itu sakral buat buat negara-negara sekarang dan itu sejak berapa abad yang lakukan Westphalia tetapi intinya kita kecam agresi kalau toh yang diinginkan Pak Prabowo adalah menghentikan tindakan agresi katakan itu kepada Rusia jangan katakan itu kepada Ukrania karena Ukrania biaya yang diserang nah secara barangkali salah satu argumen Pak Prabowo adalah real politik dalam pengertian kekuatan de facto lapangan barangkali paling jauh kita katakan adalah wilayah Donbass sampai Odessa itu kembalikan kepada Ukrania and then we'll talk about Crimea Crimea juga masih wilayah Ukrania yang diruduki oleh Rusia ini yang paling awal ya ada satu alasan karena itu kan apa namanya pelabuhan yang terbesar di timur Rusia untuk ke Laut Hitam dan ke Laut Tengah dan kemudian Laut Atlantik jadi dia butuh akses ke lautnya di Svartovall di Crimea nah itu kan teknis bisa dibicarakan dengan pihak Ukrania bagaimana dapat akses ke laut lepas di Laut Hitam tapi jangan bilang referendum di Donbass sama Odessa dong ini gila Jawa Timur dudukin lu bilang orang Surabaya suruh referendum Indonesia atau Malaysia ya kita bilang hidup atau mati itu kan orang Ukrania bilang sama dengan kita waktu di kemerdekaan kan give me liberty or give me death hidup atau mati negara kita jangan lu pergi dulu buat kita negosiasi jangan lu dudukin kita terus negosiasi nah itu kira-kira kayak gitu nah Pak Prabowo waktu Pak Jokowi di G7 kan gak bicara G20 di Bali kan gak bicara itu dia jadi Tuhan rumah yang enak buat semuanya disambut menyambut semuanya beliau ke Rusia beliau ke Ukraina dan diplomasinya bagus banget sehingga Putin dan Pak Zelensky kan merasa welcome dengan peran itu Biden juga senang hati Xi Jinping juga senang kalau datang ketemu dengan Putin nah ini bagus banget dan pada saat itu Pak Jokowi bener-bener dihargai sebagai diplomat internasional yang membantu ya kan itu nah kalau kemarin Pak Prabowo baru di Singapura sudah di pro-kontra kontroversi lagi diplomasi gak boleh seperti itu nah itu kan sempat itu dibilang bahwa itu blunder gitu ya ya pasti itu jelas blunder nah tapi kan kemudian para pendukungnya ini termasuk salah satunya adalah yang kemarin saya undang di Seruput Kopiasa Nasbi ngeliatnya bahkan saya sempat tanyakan itu seperti melangkahi ininya posisi menlu kan dari menlu juga kan sempat protes gitu kan terus dibilangnya kalau misalnya Prabowo itu salah mestinya kan ditegur katanya sama Jokowi tapi kan ini enggak katanya ya kan dan ada kemungkinan kan Pak Jokowi kan menegurnya pidatonya itu udah 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 sebelumnya udah saya kira enggak mungkin dari Pak Jokowi lah karena kan itu idenya beda bertentangan dengan ide Pak Jokowi waktu G20 menjadi mediator dari dua belah pihak saya kira enggak mungkin itu dibuat-buat lah kalau bilang itu dari Pak Jokowi bahwa bagaimana Pak Jokowi mengingatkan itu kan ada metodenya beliau yang tahu dan hubungan beliau kan seperti apa nah yang satu lagi aspek yang perlu kita ingatkan kita apa ya kita coba lihat secara cukup arif ya kan jangan lupa Pak Prabowo mampu merangkul Pak Jokowi sorry Pak Jokowi mampu merangkul Pak Jokowi Pak Prabowo walaupun Pak Prabowo dua pemilu kan menjadi lawan atau saingan dari Pak Jokowi dan pemilu 2019 kan cukup tajam tapi kan Pak Jokowi mampu mampu merangkul saya kira waktu awalnya kan pro-contra saya kan termasuk agak kontra tapi saya melihat the merit of the the policy ya the move to pull in Pak Prabowo dan saya kira hasilnya baik hasilnya baik nah memang yang seperti ini baik dan oleh Pak Jokowi harus diteruskan dan di dikelola dengan baik nah yang kita yang saya sendiri berusaha mencoba apa ya membaca apa maknanya misalnya kok tokoh seperti Suryapalo yang saya secara pribadi kan dekat dulu kan di Metro TV yang Nasdem itu kan sejak awal mendukung Pak Jokowi dua pemilu lagi iya kan itu sekarang terkesan disingkirkan hanya karena mencalonkan mencalonkan Anies Baswedan yang juga yang memilih Anies Baswedan atau yang preferensinya pada Anies dalam surveikan kalau kita lihat jumlahnya bisa 30 juta ya mungkin paling kecil diantara Pak Prabowo tapi kan ini kan rakyat Indonesia juga saya kok tidak melihat alasan kenapa itu harus apakah memang perlu eksklusif seperti itu kenapa Pak Surya tidak dirangkul lagi aja supaya legasi legasi Pak Jokowi ini utuh dan bulat sampai di ujung ini apa tidak menunjukkan yang tadi dibilang oleh Mas Celi soal dilema mungkin ya bagian dari dilema atau gejolak batin Jokowi nih ketika mau di masa akhirnya kan kalau kita melihat di awal beliau merangkul lawan yang dua kali berturut-turut Pak Prabowo dan Pak Sandi dan Pak Sandi menjadi salah di timnya masuk ke timnya tetapi ketika di akhir justru tadi menyingkirkan Nasdem atau Pak Surya Palo yang sejak awal yang sejak awal dari sejak 2014 sampai 2019 mendukungnya dua periode hanya karena itu alasannya kalau saya melihat mungkin juga publik melihat juga karena Pak Surya Palo mencapreskan Anies Baswedan yang sudah diimajkan dipersepsikan oleh publik sebagai koalisi perubahan yang akan mengubah antetesa Jokowi dan lain-lain nama saya gimana apa itu karena ada itu ya sekali lagi ini kan saya Golkar dan Golkar Jokowi jadi bicara lebih netral lebih objektif karena bukan orang Nasdem walaupun saya kenal sebagai tim Pak Jokowi tapi saya juga kenal Pak Surya Palo kan jauh sebelumnya saya tahu bahwa Pak Jokowi hormat pada Pak Surya Palo dan saya juga tahu bahwa Pak Surya Palo sangat hormat pada Pak Jokowi dan mencintai Pak Jokowi dan sudah dia buktikan dua pemilu kan jangan lupa 2014 kan banyak orang belum dukung Jokowi Pak Surya Palo sudah dukung Jokowi ya jadi dalam perspektif itu kita sayangkan aja bahwa kemampuan Pak Jokowi merangkul bekas-bekas lawan politiknya seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi itu sangat baik pertanyaannya kenapa kawan yang sejak awal menjadi pendukung setia itu di masa akhir kan di seolah-olah di eksklusi apakah tidak lebih bagus jika dirangkul kembali sehingga masa akhir kemimpinan beliau ini benar-benar khusus khotima khusus khotima jadi the best ending possible dan jangan lupa ini kan kita bicara lagi pemerintahan kan Nasdaq masih ada menteri dua di dalam kan tetap jadi bagian Pak Jokowi loh artinya kan ini kan kita bicara bukan hanya dua hubungan hubungan pribadi dua orang sahabat baik dan sahabat yang panjang Pak Jokowi dan Pak Suriapalo tapi kita juga bicara masalah keutuhan dan integritas pemerintahan ke depan kan kita masih pengen loh menteri pertanian dan menteri keutanan melakukan langkah-langkah brilian untuk menyelamatkan memperbaiki mendorong kemajuan Indonesia di sektor masing-masing di bidang masing-masing jangan setengah-setengah jangan aduh bagaimana-bagaimana tapi tidak boleh goyah capai tujuan sebagaimana digariskan oleh presiden kan laki Indonesia dong yang paling senang bukan Pak Jokowi dan Pak Suri ya kalau itu terjadi nah ini yang sebenarnya tata pemikiran dia tata pemikiran pemerintahan kalau sekedar hanya kalau terlalu larut dalam politik antar partai kan sebenarnya dari segi ketua partai kan tidak ada salahnya Pak Suriah mengusulkan Anies Baswedan jadi presiden Anies kan warga negara Indonesia bahkan bekas jurubicara Pak Jokowi bekas menteri Pak Jokowi dia dipercaya oleh saya saya sekali lagi golkar tapi saya kenal Anies yang masih dia anak baik dan dia dipercaya oleh sekian persen penduduk Indonesia untuk sebagai ideal tokoh pemimpin kita harus respect pada itu dong apa yang salah dengan itu bahkan kita harus dorong Pak Suriah bagus silahkan kampanye lah sebaik-baiknya sebagai kawan kita katakan semoga rakyat memilih dia tetapi tetapi kan itu biasa aja gitu itu politik kepartaan nah yang dari tadi saya bicara saya ingatkan antara dunia pemerintahan dengan dunia politik kepartaan harus ada karifan untuk membedakan jangan dicampur karena ini ini kan kita pengen supaya demokrasi Indonesia makin kuat kemajuannya diraih tapi sistem berpolitiknya makin dewasa sistem pemerintahnya makin maju makin kuat nah ini ini keberanian kesabaran dan kearifan itu kira-kira lah kira-kira tapi memang itu apa betul aku mungkin negesin lagi ya apa betul misalnya ke apa dieksklusinya atau disingkirkannya itu saya gak tau kan memang saya cuma kesannya cuma membaca dari berita kesan saya ini mohon maaf kalau saya salah persepsi membaca perkembangan saya lagi sibuk dulu sibuk ucercil jadi mungkin salah membaca tapi kalau apa yang saya katakan ada sedikit kandungan kebenaran barangkali ini sebagai apa namanya sapaan bersahabat bagi semua orang untuk untuk karena Indonesia kan negara besar kita baru tradisi demokrasinya kan 25 tahun Amerika aja yang tradisi demokrasinya 250 tahun masih dapat presiden kayak Trump yang kacau ngabur minta ampun jadi pastilah tantangannya segala macam akan ada dan itu tugas kita-kita kan ya memberi inilah ya evaluasi dari luar seperti apa kira-kira yang mungkin kita keliru juga kan kita cuma baca koran aja dengar-dengar iya maksud saya itu kan kalau misalnya memang kalau saya sih ngeliatnya mungkin tidak disingkirkan dengan kayak total gitu ya mas karena kan yang tadi dibilang juga sama Mas Selly dua Menteri Nasdem kan masih ada kalau kalau Joni Pelatnya kan enggak ada karena ada kasus itu ya betul kasus hukum kasus hukum jangan dicampurkan jangan dicampurkan artinya mungkin dari pihak Jokowi itu bisa bilang bahwa oh saya memang enggak enggak ini kok maksudnya enggak ada enggak ada dampaknya misalnya dengan Pak Surya Palo mencapreskan Anies toh Nasdem masih masih berada di koalisi saya kayak gitu-gitu gitu mas jadi ada ada juga kesan bisa aja tapi kan di Indonesia ini kan banyak hal yang tidak terkatakan tapi bisa terasakan jadi saya kira ya mudah-mudahan tidak tapi kalau kalau ada seperti itu ya sayang artinya bisa diperbaikin kan toh waktu masih satu setengah tahun dan saya yakin kok Pak Jokowi kan intuisinya adalah merangkul saya mengalami lah dan terbukti oh lawannya jadi rangkul kok apalagi teman jadi saya sering kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya menghibur teman-teman lah yang di Nasdem ya kan Golkar kan banyak teman ya sabar aja enggak usah ini nanti juga baikan lagi itu kan karena ya apa namanya ya pemerintahan itu harus namanya sudah koalisi ya koalisi gitu ini kan koalisi enggak berakhir loh kecuali dikatakan berakhir itu enggak berakhir masih bertahan masih bertahan dong enggak enggak pernah berkata bahwa koalisi ini berkurang satu kan sama jadi kita kan mau Indonesia ini predictable kan baik dalam hukumnya maupun dalam politiknya walaupun tentu saja ada bagian dari politik yang lagi dimainkan lagi masih unpredictable masih cair tapi kan yang predictable yang predictable aja pemerintahan koalisinya jalan pemerintahan rencana pembangunannya itu kan bagus itu aja kira-kira yang yang dari kita-kita sebagai sebuah sebuah catatan catatan kecil nah yang paling penting kan sebenarnya banyak kan apakah enggak wajar tuh untuk mencoba melihat siapa yang ideal siapa yang terbaiknya wajar aja jadi itu ini bukan soal itu ini cuma segedar segedar pemilahan peran dengan lembaga-lembaga yang memang punya punya tugas masing-masing gitu kira-kira itu nah mungkin ini ke yang lebih ini lagi ya Mas ya kan dari tiga capres dari capres yang bergulir ini ini kan ada tiga nama yang besar dan tadi udah disampaikan oleh udah sempat disinggung gitu soal Anis Baswedan yang diusuk oleh Pak Suriapalo jadi kalau saya bilang tadi wajar Anis Suriapalo mendukung Anis yang enggak wajar itu kalau Pak Suriapalo mendukung warga negara asing jadi capres itu ya enggak wajar kalau sebagai warga negara Indonesia anak muda punya bakat ngomong dipilih oleh Pak Suriapalo ya ya kita bilang sebagai teman ya good luck Pak Suriapalo gitu loh masa masa kita terus cuma kita enggak tahu ini ada apa kok sampai sampai seperti itu gitu ya yang kita cuma menduga tapi ya banyak lah kemudian dikait-kaitkan ya sehingga kemudian itu juga karena posisi Jokowi yang secara publik tadi tadi sempat sudah dibahas 80% publik itu sangat-sangat puas dengan kepemimpinan Jokowi yang akhirnya yang mendapatkan istilahnya itu dampak kedekatan endorse atau gesture-gesture Jokowi hanya kedua sosok ini kan Mas Ganjar dan Prabowo ya kalau kalau Pak Jokowi kampanye mendukung Ganjar ya seperti kemarin itu enggak ada yang keberatan kok wajar itu kan walaupun Golkar saya anggap itu wajar dan kandidat Ganjar telah dipilih oleh proses yang sah di dalam tubuh PDIP kan Bumeka sebagai ketua pun dapat mandat yang jelas karena itu memilih Ganjar dan Pak Jokowi sebagai kader PDIP mendukung Ganjar itu itu predictable dan bagus buat demokrasi Indonesia yang jadi problem yang kemarin sebelum itu kan di Musra atau sebelum itu kan terkesan bahwa Pak Jokowi juga kasih angin kepada Prabowo akhirnya kan loh kok dia kok bukan saya kalau jalannya sama Pak Zul partai lain bilang kok bukan saya nah sayang kan ini kan dunia pemerintahan enggak boleh masuk dalam wilayah kayak gitu itu kan sudah dunia kepartaian mungkin terlepas dari kondisi itu yang kan sayang aja sayang aja karena tinggal satu setengah tahun kan lebih bagus kalau pergi katakanlah untuk membangun jalan jalan rusak dibawa oleh seorang tokoh kemudian beliau merintahkan oke kalau gitu bukan cuma jalan ini tapi ada perencanaan lebih bagus lagi bagaimana jalan-jalan penting seluruh Indonesia ini enggak boleh rusak seperti itu itu kan bagus banget tapi kalau dipakai itu sebagai momen untuk politik kepartaian nah itu yang menjadi ambivalen ada ada kayak kabut ini sebenarnya yang dituju apa itu jadi kalau keinginan dari Mas Ali atau idealnya menurut Mas Ali itu adalah Pak Jokowi itu firm melanjutkan menggaspol program kita ingatlah kampanye kan Indonesia maju kemudian gaspol itu kan dua kata-kata yang sering gaspol itu ya sekarang justru gaspol makin kencang pembalap putaran terakhir kan enggak boleh makin pelan bukan pesawat yang landing kalau pesawat landing kan makin pelan ini pembalap itu satu kebajuan Indonesia satu setengah tahun ini penting untuk Pak Jokowi bilang bahwa tantangan ke depan apa namanya akan tidak mudah dan pemimpin ke depan harus menghadapi tapi kan satu setengah tahun beliau yang memimpin jadi satu setengah tahun ini yang benar-benar disiapkan untuk menghadapi itu dan itu sebagai kepala pemerintahan nah kalau tadi kan kalau yang politik partai tadi segala macam itu kan mengabur nanti saya khawatirnya yang ini yang tugas utama yang tadi ini jadi agak kabur itu aja sebagai saya kalau baca itu agak khawatir aja bahwa kepanjangan kejauhan nih muter-muter di politik karena by nature politik itu sampai 25 November dalam politik kepartaian akan kiri dan kiri itu by nature itu itu sudah sudah tradisi multipartai Indonesia lah kira-kira jadi apapun yang dilakukan itu akan deklarasi sekarang pun nanti juga bisa berubah ya kan itu itu silaturahmi itu kan bagian dari apa namanya ciri khas demokrasi Indonesia terus ada juga sih yang yang sedikit ini nih mungkin lebih banyak yang kayak mengkritik soal misalnya sekarang ini di periode yang kedua Jokowi itu kan bukan Jokowi sebagai presiden aja tapi juga misalnya ada anak sama mantunya yang juga sudah jadi mungkin juga ada faktor ini ada yang bilang ke saya mungkin juga ada faktor mungkin Pak Joki juga kan bukan hanya memikirkan tentang Indonesia secara keseluruhan idealnya seperti itu ya tapi juga ada faktor soal pribadi ini gitu loh Mas Celi gimana kalau saya sih lihat prosesnya karena memang bukan cuma di Asia sih di Amerika pun di Eropa pun kan katakanlah ya paling gampang Hillary Clinton dari Bill Clinton atau George W. Bush anaknya George Bush ini kan Kennedy jaksa agungnya Robert Kennedy adik kandungnya sendiri itu kan ada dimensi itu tapi kan tidak ada yang mengkritik mereka dengan konsep nepotisme kenapa prosesnya integritas prosesnya itu terbuka dan orang akui bahwa itu sah kalau di Asia kan di India Gandhi kan Rahul Gandhi Indira Gandhi anaknya Nehru di Filipina Marcos mungkin Asia ini lebih kuat tradisi tradisi apa jaringan hubungan keluarga ya banyak gubernur anaknya bupati atau bupati kemudian diganti oleh anaknya itu kalau saya lihatnya lebih kepada sistemnya kalau memang katakanlah dalam hal ini Gibran lewat pemilu yang sah yang demokratis dan terbuka dan dipilih oleh rakyat secara adil ya apa yang sama dengan kita ngomong kan Hillary Clinton bagus ya memang dia istrinya presiden ya itu presiden Clinton tapi orangnya pinter gitu gimana bahwa dia kalah lawan Donald Trump kan ya itu analisis lah kenapa dan bagaimana tapi jangan kritik Hillary sebagai istrinya Clinton dan nepotistik kira-kira kayak gitu jadi terhadap persoalan itu ya sama juga lah yang jawaban kita kan harus fair pada Pak Jokowi ya kalau Gibran memang dipilih dan mengikuti proses yang terbuka disupport oleh PDIP oleh partai lain nah terus kita mau ngomong apa jadi maksudnya apa kayak gitu maksudnya kan Jokowi harus menegaskan mendukung siapa partai apa calon siapa itu ada kaitannya dengan jadi dia meninggalkan itu bukan hanya meninggalkan kemungkinan nasional tapi saya kok itu agak kejauhan agak kejauhan saya artinya ya saya kadang-kadang dengar selindingan tapi saya anggap itu lebih ke isu-isu pinggiran kalau yang tadi yang saya bicarakan kan lebih lebih bagaimana tata pemerintahan bagaimana peran seorang presiden dari ujung sampai ujung bagaimana justru satu tahun setengah terakhir ini apakah kita sebagai pilot pesawat makin pelan supaya mendarat mulus atau seperti pembalap justru di etapa terakhir eh lihat lawan lihat kiri kanan gaspol itu kan itu penting bagaimana hubungan seorang presiden walaupun orang partai seperti apa bagaimana koalisi pemerintahan dalam satu pemerintahan yang sama walaupun terdiri dari beberapa partai bagaimana sih perilaku yang ideal menjelang sebuah pemilu yang besar ini kan ini tradisi baru bagi Indonesia karena kan kita baru baru pemilu beberapa kali yang demokratis ya sehingga menciptakan tradisi yang baik meninggalkan tradisi yang baik itu penting itu salah satu yang warisan non-material itu jadi legasi yang sangat baik dari Jokowi itu yang kita mau katakan bahasa agamanya kan Husnul Khotima berakhir dengan dengan baik oke Mas Eli terima kasih kita udah hampir satu jam ngobrol tentang kepemimpinan Jokowi yang sebaiknya idealnya seperti apa dan kita sih berharap presiden Jokowi mungkin bisa menyimak wawancara ini mendengarkan usulan dari Mas Eli karena memang itu yang dibutuhkan jadi bukan hanya soal misalnya infrastruktur ibu kota baru tetapi hal-hal seperti ini legasi untuk sebuah sistem atau demokrasi yang baik kedepannya untuk Indonesia itu yang paling penting Mas Eli oke sebelum saya mengakhiri kita ngopi seluput kopi nah ini kita lupa tentang bukunya pun tentang rencana buku Mas Eli yang udah bab sembilan itu kita lupa untuk bahas itu tersendiri karena ini kan obrolan ini pun penting banget dan malah ini malah ini jadi gini banget cair kemana-mana dan tentang buku kita akan ngobrol sendiri soal itu oke sekali lagi terima kasih banyak Mas Eli untuk waktunya dan pemirsa Cokro TV kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi minggu depan dengan tema dan pembicara yang tentu saja menarik terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati